Gila sih, gak kepikir, gak kebayang gitu guys, pengerjaannya itu orang-orang yang bekerja di situ Sampe jadi kayak sekarang ini ya guys ya Wow, terowong panjang Oh my god Anak sih guys, panjang nih panjang Terowong mati sangat panjang Sangat panjang dan sangat dalam di bawah Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya Amin, amin, ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merubahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Alright guys, pernah berpikir gak sih guys ya Ada istilahnya ruangan di mana di bawah tanah gitu guys ya Dan itu kayak terowongan, seperti itu terowongan bawah tanah Dan kalau kita berpikir gitu kan, gimana ya guys ya proses pembuatannya Dan pasti banyak orang-orang istilahnya yang sudah bekerja dengan giatnya Bekerja ya dengan istilahnya semaksimal mungkin untuk menciptakan terowongan bawah tanah ini Dan ini guys ya penampakan terowongan mewah MRT Malaysia di bawah menara PNB 118 Dan ini daripada channel Amir Putra guys ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya di deskripsi Teman-teman boleh lihat vlog-vlognya karena sangat bagus sekali Dan kali ini dia membahas tentang terowongan MRT mewah yang ada di Malaysia guys ya Saya penasaran sekali langsung saja kita play videonya Let's go Oh my god Gini ternyata guys ya Biasanya saya kalau di Mekah itu biasanya lihat gitu guys ya Terowongan yang bis kayak gitu Tapi kalau untuk istilahnya di bawah tanah seperti ini MRT gitu guys ya Karena waktu dulu saya di Mekah itu nggak ada Jadi ya nggak lihat gitu guys ya Oke Terowong mati sangat panjang Sangat panjang dan sangat talam di bawah tanah Ngeri guys Saya selinggeri banget sih Kalau kita Oke disini Assalamualaikum apa tadi Saya mau baca nih Oke assalamualaikum sahabatku Hei semua apa kabar Dengan kerendahan hati Saya mohon please support channel ini ya Oke sudah di subscribe Oh my god Kita udah melihat di awalnya tadi Dan bagaimana vlognya Kita tengok sampai selesai guys ya Vlog TKI Teman-teman yang penasaran Saya doakan channelnya berkembang Nanti kita share juga ya guys ya Sampai seribu subscriber Beginilah Oke teman-teman yang sudah Subscribe Terima kasih banyak-banyak Yang sudah like Dan yang sudah komen Dan kepada teman-teman yang baru melihat channel ini Suka dengan video saya Suka dengan video channel Amin Ultra Tolong subscribe ya Satu subscribe anda Sangat bermanfaat bagi saya Sangat bermanfaat bagi saya Oke assalamualaikum Merdeka This is an interchange station With Ampang and Sri Batanihan Apakah aku jepat baru Di sini Merdeka Suka dengan Mereka Oke Dia pasti berhenti di sini Jika sih Jika sih Tidak kebayang Gitu guys Pengerjaannya Itu orang-orang Yang bekerja di situ Di dunia Sampai jadi Kayak sekarang ini Ya guys ya Nah teman-teman Ini adalah Station MRT Merdeka TNB Jadi keluar dari Station ini Jumpalah menara yang Tertinggi Kedua di dunia ini Oke Seperti Perjalanan Dituliskan lagi ya Wow Promo Macam Panjang Panjang Terowong Mati Sangat panjang Panjang Dan sangat dalam Di bawah Tanah Stasiun petukanan Laki El monorail Next Stasiun Ovilian Bukit Pintang Interchange Stasiun Laki Berarti Amal Amin Ini Bukit 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 Ini Gak kebayang Gak kebayang Gak ya Gak ya Pertama Apa-apa Masa Mencrop Masa Buah Ini ada juga ya Belok Belok Sedik Kronik Kalau Loh Sudah Belok Sudah Selah Sudah 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 Oke Kita sudah sampai di stesen Dan mati Bukit rintang Bukit rintang Oke tidak di depan lagi Saya sudah tahu mungkin Oke yang mau kulitnya masalah Silahkan teruskan bercana Saya cuma sampai di Bukit rintang Bukit rintang saja Bukit rintang Bukit rintang Bukit rintang Bukit rintang Bukit rintang Oke 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 Kita sudah keadaan Teruang di Jadi Mabida Bukit rintang Oke Bukit rintang Oke Sudah selesai videonya Dan itulah tadi Abang Amir Putra ya guys ya Memberikan pengalaman yang menarik Kalau menurut saya Ketika istilahnya Orang-orang nge-vlog di luar Outdoor gitu kan Dan Abang Amir ini Unik gitu guys ya Vlognya itu Terowongan Bikin kita deg-degan gimana gitu Deg-degannya maksudnya Kalau tiba-tiba gitu kan Berhayal lah Berhayal lah kita Istilahnya Kalau kita Di dalam situ Tanpa ada Istilahnya Apa-apapun Ya jadi Kayak kemarin Saya pernah nonton film itu Gitu jadi Kepikirannya gitu ya guys ya Oh my god Wuh Dan terimakasih sahabat dari Indonesia Ini adalah salah satu komentar Daripada Rahim Soeb ya Terimakasih sahabat dari Malaysia Yang membantu promosi MRT Tapi ramai orang Malaysia selalu kutuk-kutuk project yang Berprestige ini Yang pelik dan aneh lagi Ramai orang-orang Malaysia ketawa berdekah-dekah Bila high speed train Johor KL Terkubur Saya tak faham juga Kenapa begitu ya guys Harusnya bangga gitu kan Dengan ada aja MRT gitu kan Karena memudahkan orang-orang dalam bertransportasi gitu Basenya hari naik LRT Oke Alright guys Dan itulah tadi ya guys ya Sharing daripada Abang Amir Putra Berkenaan dengan terowongan mewah MRT Malaysia Di bawah ya Menara PNB 118 Dan itu menara tertinggi dunia kedua kayaknya ya guys ya Oh my god Keren banget sih guys Saya gak nyangka juga Dan itu pertama kali saya melihat terowongan bawah tanah Yang panjang dan Kalau Pemikiran saya gitu guys ya Yang saya pikirkan disitu Ketika melihat terowongan Pasti sesak nafas Karena terowongan itu pasti kan Gak ada apa-apanya Sama ketika saya masuk kepada terowongan Mina itu Kalau blowernya gak nyala itu Kita udah auto gitu guys ya Allahu Akbar Semakin canggih ya guys ya Inilah akhir zaman Semakin canggih Semakin canggih Semakin canggih Semakin canggih Kita jangan terpedaya dengan semua itu Tetap kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena fitnah-fitnah akhir zaman akan semakin terowong nantinya Oke guys itu saja video kali ini Terima kasih Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan terima kasih Abang Amin Putra Jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe-nya kepada channel Amin Putra ini guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya